Terima kasih. Terima kasih. Kak Angga sama Andin yang menyelidiki kejadian ini. Ya nanti polisi juga ikut campur kok untuk menangani kejadian ini. Ya. Kamu kan juga tahu sendiri. Kondisi kaki Kak Angga sekarang kan belum balik normal juga. Belum pulih. Jadi Kakak juga gak mungkin turun tangan langsung ke sana. Kakak mungkin juga gak bisa bantu sedikit-sedikit aja. Ya. HP Kak. Handphone aku. Tolong bawa ke sini. Di situ mungkin ada petunjuk sosok buat aserem itu. Ket udah gak usah dipaksain buat ngomong ya. Nanti takut kenapa-kenapa. Udah gak usah dipaksain. Udah gak usah dipaksain. Kayaknya kita udah mau ngomong sesuatu deh. Ya tapi gak usah dipaksain. Takut kenapa-kenapa. Apakah penyelidikan kita kali ini benar-benar buntu Pak? Buntu. Saya tidak pernah mengenal kata buntu. Di dalam kasus yang lagi saya tangani. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Bapak. Kita harus realistis Pak. Kita hanya mengandalkan satu petunjuk saja. Realistis gimana? Ya apa kita akan berpegang hanya pada satu petunjuk saja Pak? Kamu baru kemarin bekerja sama saya. Bukan begitu Pak. Saya pikir kamu sudah mengenal saya lebih dalam. Saya sudah menyiapkan. Kalau kamu tanya bukti. Saya sudah menyiapkan plan A, plan B, plan C. Dan yang harus kita lakukan sekarang ya memang cukup text time. Tapi itu bisa kita lakukan. Tapi petunjuk yang satu lagi? Petunjuk apa Pak? Kita interogasi satu-satu karyawannya Pak Nino. Terogasi. Tapi memang butuh waktu yang cukup lama Pak untuk proses tersebut. Tapi bisa dilakukan kan? Pastinya. So? Kira-kira buntu gak? Masih seperti tagline Pak Amar. Always win, never lose. Sekarang kamu tahu. Kalau kamu yang kasih terus ditolak. Biar aku aja. Nanti aku yang bawa sendiri hadirin. Aku yang kasih. Kalau kamu kasih. Itu percuma no. Orang aku dan cembah Andin duluan. Ya udah kalau kamu mau kasih langsung kembah Andin gak apa-apa. Tapi ingat ya no. Kalau sampai kamu ditolak hadiahnya dan kamu dilarang untuk deket sama Rena. Kamu harus ingat. Kamu masih punya hak atas Rena. Karena kamu ayah kandungnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kamu mau gak sih ngobrolin ini juga? Soal hak berbagi asuh ini. Ke Pak Amar. Kamu lupa. Kemarin kamu baru pikir kasih. Malamnya kita bicara. Besoknya Andin udah tahu. Sekarang lagi, Sa. Itu nanti akan jadi keputusan aku. Dia akan aku yang memikirkannya sendiri. Atau kamu mau gak aku yang ngomong langsung ke Rena? Kalau kamu papa kandungnya. Jangan melangkai apapun. Terbas pengetahuan aku. Selamat malam, Panino. Setelah saya pikir, saya memiliki cara lain untuk mendapatkan petunjuk. yaitu dengan cara mewawancarai satu persatu karyawan Bapak. Jadi, saya butuh izin dari Bapak. Apa boleh saya melakukan wawancara ke karyawan Panino? Ini, ya. Di depan ada kamu. Siapa? Wiki. Katanya mau ketemu sama lu. Riki, ngapain dia datang malam-malam begini? Enggak ngerti juga sih. Tadi dia gak ngomong. Apa gue bilang sama dia, besok aja lu mau istirahat. Suruh tunggu aja nanti. Biar aku temuin. Oh, udah. Suruh tunggu deh. Iya. Eh, udah beli perlengkapan buat Rena belum? Udah. Udah yang beliin. Yaudah, makasih ya. Sama-sama. Gue ke depan lu ya. Iya. Eh, story, Ki. Gue gak akan bisa tenang. Sebelum gue tau petunjuk yang dimosot sama Andin, Pak Amar. Eh, ditunggu sebentar ya, Mas, ya. Andinnya bentar lagi keluar kok. Oh, iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Eh, baru Mama menyamperin kamu ke kamar mau ngecek. Mau kemana? Mau ke depan, Ma. Ada Ricky. Ricky? It's very late. Already udah malem banget. Ngapain dia? Aku juga gak tau, Ma. Mungkin ada urusan penting. Hey, Ma. Mama ikut. Ya, iya. Eh, Din. Tanta. Maaf kalau malam-malam begini saya datang ke sini. Gak apa-apa, saya masih belum tidur. Ada apa ya? Jadi gini, Din. Gue masih ngerasa gelisah aja karena belum menemukan petunjuk yang tepat untuk penyelidikan kali ini. Kenapa kamu harus ngerasa gelisah, ya? Ya, mungkin sekarang memang belum dapat petunjuk. Tapi kan lambat-laun pasti akan terungkap semuanya. Ya, mungkin kita harus berusaha lebih keras lagi. Ya, mungkin karena Keisha anak saya. Jadi, gue pengen kejelasan, Din. Siapa penyebab kecelakaan maut itu yang menewaskan anak gue? Oh, my God. Ternyata Riki masih aja menganggap kalau Keisha itu adalah anaknya. Tidak cuma kamu aja, Riki. Ini kan ada sangkut potes sama saya. Dan saya pun juga penasaran siapa. Ya, mama saran sih sebenernya ya, Din. Kalian juga ikut menyelidiki, tapi... Ya, harus jalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh polisi. Karena kan polisi pasti juga bergerak. Ya, kita sama-sama ulama. Kalau misalnya aku dapat informasi atau apa, aku juga pasti bakal kasih tau ke polisi. Tapi untuk saat ini kan memang belum menemukan apa-apa. Jadi kira-kira... Langkah apa yang bakal kita lakukan, Din? Ada ide? Kalau gue sih... Masih... Belum ada ide sih. Kalau lo gimana, Din? Saya sih penasaran, ya. Saya pengen nanya sama karyawannya Nino. Semuanya. Bagaimana? I think it's a good idea, Din. Ide kamu bagus juga, ya. Jadi lihat CCTV sudah dan ada bagusnya memang kalian tanya ke karyawannya Nino satu persatu. Kali-kali aja ada yang melihat petunjuk yang kalian tidak lihat. Good point. Kok malah lagi gitu sih? Kalau ada yang ingat gue waktu itu, bisa gawat dong. Sampai jumpa. Terima kasih.